Terima kasih Barang sama Mbak Ani lagi Ini perempuan Direkturnya Si Raman Kobun dan Pak Ustadz Danu Kayaknya Pak Ani punya pertanyaan sama Pak Ustadz ya? Boleh deh Mbak? Kan sering kalau Ustadz Tausiah Atau kita menyaksikan narasumber itu Penyakit-penyakit mereka itu Kebanyakan dari hal sepele Yang sepertinya gak disadarin Oleh banyak orang Sifat sombong Ustadz Aduh Kadang Kadang kita kan gak sadar Kadang anak kita berprestasi Atau Orang-orang terdekat kita berprestasi Tapi kita gak ada yang nanya Tau-tau kita Eh anakku loh dapet ini Nah itu udah Namanya ibu-ibu itu kadang Itu yang dibanggain Ucub riak itu memang disitu Padahal itu udah termasuk Udah termasuk akar-akarnya sombong Dan itu Dasar sekali akibatnya Ustadz Bisa mengakibatkan penyakit Ya Sangat berbahaya Ustadz Buat anak Buat silahnya juga Ustadz Nah itu Ustadz mohon Penjelasannya pencerahannya tentang sifat sombong Iya Jadi Selama ini kan saya selalu berinteraksi dengan banyak pasien Ya Banyak pasien Dan pasien itu Macem-macem Termasuk yang Pertanyaan Mbak Anik tadi tuh Mengelitik bagi saya ya Jadi begini Ada Salah satu contoh ini Ada orang yang Anaknya pandai Ya Anak Nomor satu itu pandai Sejak SD pandai SMP pandai Kemudian SMA Dia mau berprestasi Tapi Allah Allah Pada saat tersebut kok anaknya tiba-tiba Gak mau sekolah gitu Tiba-tiba itu Pak Tiba-tiba Nah kalau saya menceritakan kan Eh Saya mendengar dari cerita orang tuanya itu kan Mendengar itu kan Banyak kalimat yang terucap ya Dari orang tuanya yang Saya pada saat tersebut itu D pada waktu beliau itu bercerita itu Saya sudah mengkategorikan Orang tuanya ini ada ego Mengkategorikan itu ada ego Awal itu ada ego Ada beberapa kata Ada banyak kata yang Yang beliau disebutkan itu Saya anggap ego Tapi kan Saya memang harus Dengerin dulu Dengerin baik-baik Ya Memang setelah saya dengerin Gini-gini-gini Saya hanya tanya Kesini Kesini-sini Akhirnya ketemu Jadi anaknya pandai itu Saya tanya Bu Apakah ibu dulu Waktu anaknya berprestasi Ibu bangga Gitu aja Iya Ustaz Karena Naluri kali ya Iya itu naluri manusia Siapa sih Ibu-ibu ya Iya Tapi dengerin saya dulu Memang itu naluri Bener gak salah Naluri orang yang suka banggain Itu yang harus kita belajar nih Kan gitu Kalau naluri Naluri ya harus beneran Harus jelasin Kan gitu Memang itu Akhirnya Gimana bapaknya itu gak Jarang mau ngurus anaknya Ini Ini Jadi saya yang kerja Anak saya Saya didik Saya ini Saya ini Saya lesin Begitulah Akhirnya berprestasi Ustaz Ya kan saya bangga Punya anak berprestasi Ya saya senyum-senyum aja Ya akhirnya saya cerita Ibu Karena kebanggaan Anak ibu yang berprestasi Kemudian ada beberapa hal Yang ibu lupa bahwa anak itu pandai Itu sebenarnya bukan dari Anak pandai Anak prestasi Itu sebenarnya bukan dari orang tua Dari orang tua Orang tua itu hanya Nyodorin aja Nak belajar ini Nak belajar ini Nak belajar ini Kalau Allah gak mengendaki Kalau Allah gak mengendaki Ya gak bisa Memang saya bercerita itu Jadi Gak bisa Anak Anak itu Pandai dari Allah Anak itu Normal dari Allah Anak itu Gak pandai Dari Allah Anak yang Cacat pun Ingat Takdir dari Allah Ta'ala Tapi musibah itu Dibentuk dari orang tua Ya Ya Jadi Allah tidak berbuat dolim Gitu Jadi harus itu Harus diketahui Banyak ayat Quran yang menceritakan Bahwa Allah itu tidak berbuat dolim Pada hambanya Tapi hambanya yang Mendolimi diri sendiri Nah itu harus difahami Jadi jangan merasa Kalau ada begini Merasa gak salah Ya jangan seperti itu lah Kalau memang dia seorang muslim Belajar taat Ya tahu lah Ya sifat-sifat Allah itu kan tahu Nah Disitulah saya menceritakan bahwa Ibu Dulu ibu itu kemana-mana Membanggain putranya Mohon maaf ya Tapi apa saya Salah Ya kalau secara manusiawi Ya normal Tapi kan manusiawi Nantain manusia yang muslim Mencoba belajar taat Sehingga pada waktu kita Membanggakan anak Bahwa itu adalah hasil dari jerif bayah kita Itulah yang sudah tertulis dalam Quran Bahwa itu dilarang oleh Allah Ta'ala Jangan merasa kesuksesan Jangan merasa berhasil Jangan merasa nikmat Yang kita terima itu dari Keberhasilan kita Jangan Itu sudah dijelaskan Semua itu dari Allah Ta'ala Sudah jelas ya Masya baka min hasanatin Famin Allah Apa saja Nikmat Yang kau terima Itu Dari Allah Dari Allah Sisi Allah Nah disinilah kita harus fahami Satu persatu Berarti Semua nikmat yang kita terima Itu sebenarnya bukan kita Iya Bukan kita Ya harus Harus sama kita inget Iya Iya Ibu-ibu semua kan Sahabat sholihat tahu juga Iya Termasuk Pak Ani juga Iya Semua kita semua Ustaz Iya Termasuk saya juga Semua dalam rahmat dari Allah Ustaz Iya Ini semua nikmat itu dari Allah Ta'ala Makanya disitu kan senantiasa diingatkan Kita dalam surat Ar-Rahman itu diceritakan Sehingga Allah itu menceritakan Di kalimat yang bikin hati kita nangis itu Fabi ayy Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Nah itu itu pada waktu kita membaca itu pada waktu Allah itu menyebut seperti itu Sebenarnya yang keluar di lisan kita itu harusnya astaghfirullahaladzim Iya Karena itu kata-kata bagi orang yang sering mendustakan Jangan ngomong itu orang yang non muslim jangan Muslim itu banyak yang mendustakan Nah kita belajar untuk tidak Belajar untuk tidak Makanya kayak tadi Anak diberi kemandaan itu dari Allah Dan didustakan bahwa itu dari saya Itu kan dustakan Jangan seperti itu Nah disinilah harus diketahui Sehingga oleh Allah Ta'ala Karena memang orang tuanya agama cukup Agamanya cukup lumayan dibalik Anaknya enggak mau sekolah Ya Allah Enggak mau sekolah Dan kalau saya amati saya lihat enggak ada Maksudnya Ada enggak yang memengaruhi anak saya Ustadz Kan tanya itu Iya Saya lihat enggak ada Kalau jin Jin ada bu Tapi kan jin ini enggak memengaruhi anak ibu Iya Pasti pikirannya wah ini dibikin orang Dibikin Ya normal lah ya Tapi saya bilang enggak Saya 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 kan harus jujur Saya pernah ucap Kalau memang iya ya saya ngomong iya Kalau ini dibikin orang ya Saya insya Allah yang ngomong ini dibikin orang Kan ngomongnya Ada enggak jin yang memengaruhi anak saya seperti ini Ya memang ada Tapi tidak di fokus ini Karena anaknya sendiri sebenarnya Nah anaknya sendiri kenapa Nah ini berhubungan dengan orang tuanya Karena orang tuanya yang dengan agama yang sebenarnya sudah cukup Tapi kok dia berdusta Iya Ya Allah Nah itu dibalik sama Allah Ta'ala Ujian ya Jadi semua itu Ujian ya Ustadz Anak Hebat Anak caca Ya Itu ujian Pasti ada yang mau disampaikan Allah kepada orang tersempur Untuk melalui Iya Anak Untuk menguji kamu Apakah kamu bersyukur Apakah kamu kufur Ya salah satunya seperti itu Memang Nah Kadang-kadang Orang itu kan Kalau Dari sisi anak itu ya Dari Kalau kita tadi bilang tentang kesombongan itu kan Orang tidak pernah sadar Apa yang dia kerjakan Kita-kitalah ini ya Iya Yang kita kerjakan itu merasa itu dari kita Iya Saya Memangnya saya Insinyur Kemudian Saya diizinkan oleh Allah Ta'ala Ngisi di siraman kolbu Insinyur saya itu Enggak terus Oh saya ini dari saya Saya belajar Saya ini sehingga saya lulus Jadi insinyur kan Enggak seperti itu Lulus pun dari Allah Ta'ala Saya bisa belajar dari Allah Ta'ala Dengan dibantu orang tua saya Nah Kalaupun saya dakwah Apakah itu saya Merasa pandai Enggak juga Biasa aja Kalau saya Semuanya dari Allah Ta'ala Semuanya memang diatur oleh Allah Semuanya diatur Ada jalan orang itu Yang ditunggu oleh Allah Ta'ala Ada jalan orang itu Sudah diatur oleh Allah Ta'ala Jarak jalan orang yang diatur oleh Allah Ta'ala Banyak diaturnya Itu adalah Jalan para nabi dan rasul Itu diatur Itu sudah diatur Ya Tetapi kalau orang-orang kayak kita Allah tidak mengatur Yang mengatur jalan orang seperti kita Itu ya orangnya sendiri yang mengatur Oh Menjalankan Dia ingin apa Jangan bilang saya ingin mencuri Itu sudah diatur Allah Hmm Pilihan ya Dia memilih Nah nanti suatu ketika Kalau dia milih jalannya Karena Allah tetap mengingatkan kepada orang tersebut Ada ujian Atau ada musibah Atau dianggap musibah itu juga ujian Boleh Nah ujian inilah petunjuk Dari Allah Ta'ala Agar orang tersebut Mempelajarinya Kalau orang itu Diberikan anak Yang dulunya pandai berpistasi Terus kemudian gak mau Sekolah Allah memberikan petunjuk Kepada orang tuanya Paham gak Iya Kalau bertanya pada saya Insya Allah Mudah-mudahan Saya bisa menerangkan Atas izin Allah Ta'ala Sehingga bisa evaluasi Kata kerennya Moha Sabah Introspeksi Seperti itu Nah kalau gak tahu Wah ini anak saya digunak-gunak Wah ini di Enggak juga seperti itu Saya itu orang real Iya Saya itu orangnya real Saya tidak mau Dikit-dikit digunak-gunak Enggak mau Tetapi kalau memang itu ada Akan Ya saya akan ngomong Ya kayaknya ini digunak-gunak gitu loh Tapi secara real Enggak Ketahuan Nah Disinilah sifat-sifat manusia itu Pada waktu dia memilih Memilih untuk menceritakan prestasi-prestasi anaknya Dia akan memilih Allah yang mentakdirkan Agar orang tuanya dan anaknya itu kembali ke jalan Allah Sebenarnya itu kuncinya Sebenarnya karena Allah sayang itu ya Sebenarnya Allah itu masih sayang Cuma manusia muslimnya yang gak paham Allah itu sayang memang saya berani cerita Maksudnya kalau musibah itu ada rasa sayang Allah Boleh Maksudnya gak apa-apa silahkan Tapi rasa sayang dari titik mana kamu bilang sayang Harus bisa diceritakan Sehingga orang itu tidak blunder di tengah-tengah Ini rasa sayang Allah Terus mau apa? Nah kalau saya carikan ayat yang lain bahwa Sakit itu atau musibah itu adalah dari dosa Dari mana? Kamu bisa menjawab Kalau kamu itu gak bisa menjawab Ya harus terangkan rasa sayang Allah Ini titiknya mau arah ke mana Sehingga jangan sampai kamu bilang rasa sayang Allah Kamu sebarin sehingga orang gak pernah mau berubah Nah itu ya salah Seperti itu gak boleh Kita harus memberikan solusi Dari masalah itu sebagai seorang muslim itu harus mencari solusi Kalau diizinkan oleh Allah Nah disinilah sebenarnya ujian demi ujian itu ketahuan Makanya kalau ayat Allah itu menceritakan Wa ma'asobakum mimusibatin fa'bimakasabat sa'itikum Apa saja musibah yang engkau terima Itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri Itu kau Berarti orang itu memilih jalannya Nanti Allah memberikan peringatan Entah itu peringatannya ujian atau peringatannya musibah Itu terserah Allah Ta'ala kalau saya emang gak tahu Nah itu cara Allah menyapa hamba-hambanya di titik itu Kalau tadi Mbak Ani bilang itu rasa sayang Allah Ya boleh tapi harus diterangkan ya Jangan menjadikan orang itu Oh ini rasa sayang Allah dibiarkan terusan Ya gak bisa Pasrah ya gak bisa Kalau umpamanya sakit itu Umpamanya sakit itu akhirnya ke rumah sakit atau ke dokter Kemudian Allah Saya tetap bilang ya Allah memberikan kesembuhan Ini bukan masalah obat dan sebagainya Dan kemudian Allah memberikan kesembuhan Nah suatu ketika orang ini ngomong Ada temennya sakit ini Udah ke dokter itu hebat dia Nah dokternya yang dituankan lagi Dokternya yang dituankan lagi Walaupun tidak sadar Gak boleh juga seperti itu Nah kalau dia mau menjelaskan sebagai seorang muslim Jelaskan dengan baik-baik Bolehlah berikhtiar di dokter itu Tapi kesembuhan semuanya milik Allah Nah itu boleh Harta itu salah satu unsur rezeki Itu yang sering disyukuri Padahal sering disyukuri hanya satu bulan sekali Karena salah menafjarkan akti ikhtiar Kalau orang itu langsung yang penting ikhtiar Nanti pasti Allah Akan memberi Jangan bilang pasti Ya itu Tidak